membahas kembali tentang guliah di jalur mandiri kita ingatkan terutama teman-teman yang berminat untuk mendaftar di UGM utamanya di jalur mandirinya karena kuotanya kita yakin di UM UGM CBT ini kuotanya hampir atau bahkan lebih dari 40% total penerimaan maeswa baru di UGM artinya kuotanya banyak kemudian yang perlu kita sampaikan juga bahwa kuota gip kuliah di UGM itu sangat besar di jalur mandiri kuota sisanya relatif paling besar diantara PTN-PTN lainnya katakanlah kalau PTN lainnya jalur SNBP itu kuotanya hanya 500 di UGM di jalur mandiri rata-rata dari tahun ke tahun kuota gip kuliah yang masih tersedia itu lebih dari 500 kuota mahasiswa maka dan daripada itu kita menekankan bahwa teman-teman yang barangkali kemarin masih sedikit kecewa dengan pengerjaan UTBKnya tetapi kalau yang ikut UTBK silahkan manfaatkan kesempatan pendaftaran UM UGM CBT sampai dengan 27 Mei biaya pendaftaran bayar kita agak sedikit promosi katakanlah berkaitan dengan kip kuliah di UGM ini karena memang kita yakin kuotanya masih banyak dan ketika kalian bisa keterima di UM UGM CBT kalian pelamar kip kuliah real tidak jadi-jadian insya Allah kalian merupakan orang-orang yang beruntung karena bisa dikatakan seleksi kip kuliah di UGM relatif mudah ini bocoran yang perlu teman-teman ketahui pendaftaran sampai dengan 27 Mei tinggal beberapa hari lagi saya tidak tahu ketika nanti ada perpanjangan bisa jadi tetapi ya kalau memang tidak ada ya sudah berarti selesai 27 Mei itu artinya teman-teman yang tidak mendaftar ya tentu nanti bisa rugi sendiri di samping UM UGM CBT UGM juga masih menyediakan kuota kip kuliah di jalur ujian masuk penelusuran bibit unggul atau UM UGM PBU yang dimana ada yang secara khusus ditujukan untuk pelamar kip kuliah yakni PBUTM penelusuran bibit unggul tidak mampu kemudian ada penelusuran bibit unggul berprestasi kemudian ada penelusuran bibit unggul wilayah afirmasi dan 3T teman-teman mau daftar di mana saja atau mungkin punya analisa bahwa peluang kalian keterimanya lebih besar di mana terserah tapi memang secara spesifik kalau kita berjuang kip kuliah itu di penelusuran bibit unggul tidak mampu tentu ada kredit poinnya yang kategori tidak mampu digumpulkan sendiri kalau kalian lebih unggul dari yang lain tentu kalian punya peluang keterima lebih besar sedangkan kalau penelusuran bibit unggul berprestasi ini kan semua baik itu pelamar kip kuliah maupun tidak bersaing untuk memperbutkan kuota dari jalur ini sedangkan di penelusuran bibit unggul wilayah 3T dan afirmasi juga demikian jadi kalau yang afirmasi dan 3T ini arahnya ke biasiswa adik kalau PBUTM ini arahnya ke biasiswa kip kuliah sedangkan yang PBU berprestasi ini ya kalau teman-teman pelamar kip kuliah ternyata milihnya di jalur ini karena kuotanya lebih banyak ya kalian tetap punya peluang dapat kip kuliah ketika nanti ada penawaran biasiswa kip kuliah di websitenya masing-masing mahasiswa nah kita akan bahas PBUTM aja kenapa kita bahas PBUTM karena ini clear jurusan yang ditujukan untuk pelamar kip kuliah dan tentu ada keistimewaannya keistimewaannya apa kita coba baca dari websitenya penelusuran bibit unggul tidak mampu 2024 apa sih jalur ini ini adalah jalur yang memang disediakan untuk calon peserta dengan kemampuan akademik tinggi tapi punya kendala di bidang ekonomi jadi jalur penelusuran bibit unggul ini dikhususkan untuk lulusan 2024 jadi disini disebutkan syarat umumnya sedang menempuh kelas akhir SMA, MA, SMK, sederajat atau pakai C umur maksimal 25 tahun per 1 Juli punya prestasi akademik baik dan konsisten dan punya surat keterangan sedang menempuh kelas 12 atau surat keterangan lulus tentu teman-teman harusnya sudah punya SKL gitu ya kemudian kalau kita bicara syarat khusus ya yang penting kalian pelamar kip kuliah lah ketika kalian pelamar kip kuliah maka kalian boleh mendaftar ini dengan catatan pendidikan tertinggi orang tua wali itu S1 atau D4 kemudian telah lulus pada tahun berjalan disini ada kriteria juga nilai pengetahuan dalam rapot harus tuntas untuk semua mata pelajaran pada semester 1 sampai 5 atau semester 1 sampai dengan 7 bagi SMK program 4 tahun lulus KKM ya kemudian direkomendasikan sekolah dan termasuk 25% siswa terbaik di kelas 25% terbaik di kelas itu seperti apa ya kalau siswanya 30 ya berarti maksimal kalian rangking 7 ini dari semester 1 sampai 5 ya kak iya benar jadi kalau siswanya di kelas 10 30 kelas 11 30 kelas 12 30 maka kalian wajib naik turun rangkingnya maksimal rangking 7 kan gitu 30 seperempatnya 7 setengah jadi maksimal rangking 7 ketika sekali tidak masuk ya berarti tidak punya kesempatan atau peluangnya untuk keterima di jalur ini akan kecil tidak semua bisa mendaftar teman-teman di samping itu ya tentu karena ini jalur penelusuran bibit unggul maka akan adu prestasi nah disini disebutkan memiliki sertifikat juara tingkat provinsi nasional internasional dan atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh UGM dibuktikan dengan sertifikat piagam juara ya juara itu 1 2 3 bukan finalis gitu ya finalis itu disitu disebutkan boleh finalis ketika levelnya internasional di samping internasional gak boleh gak pernah punya prestasi apa-apa boleh gak nyoba tetapi sudah memenuhi kualifikasi rangking kelasnya bisa dapat rekom dari sekolahnya kalau nyoba daftar boleh-boleh saja tapi peluang keterimanya besar atau kecil ya itu nanti tergantung pada UGM menilainya karena ini jalur PBU ini semacam SNBP lokal yang diselenggarakan oleh UGM tentu akan mempertimbangkan indeks sekolah masing-masing kira-kira ketika tidak punya sertifikat prestasi berasal dari sekolah yang indeksnya tinggi di UGM maka tetap punya peluang untuk keterima dan itu juga bergantung pada jurusan yang kalian pilihkan persaingan di jurusan kalian itu apakah semuanya punya sertifikat juara ataukah semuanya tidak punya sertifikat juara ketika semuanya tidak punya sertifikat juara tentu peluangnya tetap sama-sama besar ya tadi bergantung indeks sekolah kalian di UGM dianggap tinggi atau rendahkan kemudian prosedur pendaftarannya membuat akun kemudian mengisi formulir mengisi data dan lain sebagainya dan bayar cuman PBUTM UGM bayarnya cuman Rp25.000 artinya sangat murah sekali setelah menyelesaikan pembayaran tentu bisa cetak bukti lalu dokumennya apa yang di upload raport kemudian surat rekomendasi kepala sekolah bisa dicek di website-nya UGM ini ada formatnya tinggal melengkapi sertifikat maksimal 3 sertifikat juara terbaik yang dimiliki dan kalau bisa yang relevan dengan jurusannya diambil kemudian surat keteran penghasilan kedua orang tua ini ada formatnya silahkan di download lalu kartu keluarga kemudian KIP atau bukti pendaftaran KIP kuliah yang bisa kalian download di website-nya KIP kuliah itu formulir pendaftaran dan kartu pendaftaran KIP kuliah itu ini bisa dibentuk PDF atau bisa kartu lain bisa KKS bisa PKH atau kartu sejenis yang dikeluarkan oleh pemerintah yang disini disebutkan bukan surat keteran tidak mampu nanti di upload nah ini yang penting jadi pendaftaran sampai dengan 12 Juni saat ini sudah dibuka kemudian pengumuman 9 Juli pendaftarannya ditutup 1 hari sebelum pengumuman SNPT silahkan teman-teman yang punya prestasi bisa mencoba jalur mandiri relatif persaingannya akan lebih longgar harusnya karena teman-teman yang sudah pinter sudah banyak yang keterima tadi yang perlu kita ingatkan bahwa kota KIP kuliah jalur mandiri di UKM adalah yang paling banyak diantara PTN-PTN lainnya silahkan dicermati direnungkan dan silahkan mendaftar jika memenuhi kualifikasinya